Saya akan share PowerPoint-nya. Mohon maaf, Pak. Ya. Indri sudah bergabung, Pak. Ada. Ada. Mana Indri, mana? Indrian, ada. Sepertinya ada masalah jaringan, Pak. Jadi keluar lagi. Oke. PowerPoint-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai, ya. Bismillah. Bismillah. Thank you. Terima kasih. 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 Caranya kita bicara variasi cara pengkumpulan data atau sampling. Terima kasih. Teta, kita masuk kan teta tertib atau RPS ya. Jadi ini teta tertib, jadi kita sudah menggunakan PJZ melalui Zoom. Tata tertentu ini sudah saya share di WAG, sehingga saya harapkan Anda sudah membacanya dengan baik. Bisa kita lewatkan. Ini adalah jadwal perkeluan kita. Jadi kita mulai di 28 September 2020. Kemudian nanti di 16 November 2020 ada UTS Ganjil. Setelah itu 30 November kuliah tahap kedua. Nah 1 Februari tahun depan itu kita UTS Ganjil ya. Nah yang selebihnya ini adalah kewajiban saya, penyerahan nilai, transparansi nilai, dan terakhir adalah kelulusan ya 17 Maret 2021. Jadi ini, jadi di sini ada proses belajar-mengajar. Kemudian ada evaluasi melalui UTS ya. Jadi ada nilai UTS, kemudian ada juga evaluasi melalui nilai UAS. Nah selama di sini ada juga yang namanya evaluasi yang bernama yaitu aktivitas. Jadi selain dikumpulkan nilai UTS, UAS juga dikumpulkan nilai aktivitas. Jadi kalau UTS hanya sehari, UAS hanya sehari, tapi aktivitas ini ngumpulinya banyak nih selama perkuliahan ya, dari awal sampai akhir. Tetapi bobotnya lebih kecil daripada UTS dan UAS. Nah ini bobotnya ya, aktivitas 30%, UAS, UTS 35%. Kemudian aktivitas dibagi-bagi lagi, ada kehadiran, ada sikap, ada review test, kemudian ada tugas dengan masing-masing nilai presentasi tersendiri. Nah HDR atau kehadiran di dalam kelas, itu bobotnya 10%. Kalau Anda full masuk, itu berarti dapat nilai 100%. Kemudian SKP, sikap. Nah sikap selama proses belajar mengajar, kira-kira mendukung atau tidak ya. Untuknya bisa partisipasi, bertanya, memberikan komentar, dan sebagainya, bobotnya 20%. Kemudian berikutnya RT atau review test atau quiz yang diberikan selama perkuliahan. Bobotnya 35 ya. Nah ini review test, ya kalau ada waktu bisa kita kasihkan ya, review test. Jadi ya nanti ya minimal, saya belum tahu ini berapa kali ya, apakah tiap pertemuan atau tidak. Kemudian TGS, itu adalah tugas PR selama perkuliahan, bisa tugas mandiri, kelompok, ataupun dalam bentuk presentasi. Nah ini bobotnya adalah 35%. Ini kira-kira aktivitas cukup banyak ya, kenapa? Karena dari awal kuliah sampai akhir kuliah itu dikumpulkan nilai aktivitas. Ini penting ya, jadi dalam proses belajar mengajar ini, Anda diharapkan adalah jujur ya, bersikap jujur. Jadi jangan cari jalan pintas ya, supaya dari start ke finish ini cepat, Anda pakai jalan pintas, ini langsung belok ke sini. Set, tapi pakai jalan yang sesuai aturan, yaitu masuk ke sini, kemudian belok kemana? Ke kanan, terus kemana lagi? Ke sini, terus ke sini, ya terus ke sini ya, jadi selesai ini. Nah ini aturan yang harus Anda ikuti ya. Nah kadang-kadang belajar secara online itu menimbulkan boring ya, jadi ini wajar saja, karena online ya. Belajar online itu belajar sendiri ya, belajar mandiri, kemudian juga statistik itu adalah banyak hitung-hitungannya, jadi banyak rumus-rumusnya, sehingga memang harus Anda bisa cari tahu cara memotivasi diri sendiri, bagaimana supaya Anda tidak boring ya. Belajar sendiri, kemudian bisa belajar kelompok, bisa lewat zoom juga ya. Oke, kalau sudah belajar kelompok, berarti sesama-teman bisa saling memotivasi, sehingga bisa teman-teman yang lain memberikan semangat, ayo kita semangat belajar ya, jangan sampai patah semangat dalam belajar di online ini. Oke, berikutnya kita masuk ke capaian pembelajaran ya. Jadi yang diharapkan dari statistika terapan ini adalah hal-hal yang terkait dengan statistika, itu biasanya adalah tentang ukuran ya, ukuran data ya. Ukuran data itu dari sisi pemusatan, simpangan, peluang, dan terkait dengan sampel. Kemudian data juga distribusinya harus kita pahami, distribusi data itu seperti apa ya. Bisa datanya diskret ataupun normal ya. Kemudian nanti tentunya kalau statistika ada hitungan-hitungannya. Bagaimana menghitung jumlah sampel, melakukan uji hipotesis, uji regresi, uji korelasi, uji normalitas data ya. Ini cukup banyak ya, harus Anda pelajari ya, selama satu semester ini. Nah, referensinya, buku pertama adalah buku Essential Statistics, edisi kelima, tahun 2015, karangan Mario F. Triola. Nah, untuk edisi bahasa Indonesia-nya, itu cukup banyak beredar di pasar, terkait dengan statistika. Nah, tapi yang dijadikan referensi kita adalah bukunya Pak Supranto ya. Pak Supranto ini juga dosen stan ya, dosen stan, zaman saya dulu masih muda ya. Itu dia sudah menerbitkan banyak buku. Nah, buku terakhirnya itu adalah edisi ke-8 tahun 2016. Nah, Pak Supranto itu adalah peneliti utama di Akademi Ilmu, apa, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas. Ada pertama, perbedaan antara sampel dengan populasi. Kemudian, pemahaman antara statistik dan parameter. Kemudian, yang ketiga, memahami tipe-tipe data. Dan yang keempat, mengetahui variasi cara pengumpulan data atau samplingnya. Referensinya pakai Triola, chapter 1.1 dan chapter 1.4. Ini jadwal mengajar saya di D3 akutraksi reguler, itu setiap hari Senin, kalau pagi 7.30 sampai 10.00 itu di kelas 5.19. 10.30, yang sekarang ini ada kelas 5.20. Ruangannya itu di Zoom. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau bertanya, sebelum masuk ke materinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, silakan. Tadi untuk yang buku Bapak Supranto itu, apa ada PDF-nya, Pak? Mungkin? Untuk Jess Supranto, saya belum nyari ya, ada PDF-nya atau enggak. Sebetulnya sih, saya belum nyari, jadi enggak tahu ada apa enggak. Kalau mau beli ada di Tokopedia itu, Tokopedia itu banyak ya. Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Kalau PDF-nya, saya belum dapat ya. Nanti kalau Anda bisa nyari, kalau dapat ya bisa di-share ya ke kita-kita ya. Cuman bagusnya sih beli bukunya aja ya, biar apa. Kalau Anda beli bukunya kan berarti Anda menggerakkan roda ekonomi ya. Dengan membeli buku berarti ada transaksi jual-beli sehingga mendorong pengusaha untuk berproduksi ya. Kalau berproduksi berarti ekonomi, roda ekonomi akan berjalan lebih cepat ya dibandingkan. Sekarang kan roda ekonomi lagi, apa, lagi berjalan, cuman jalannya tersiok-siok ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau enggak ada. Tanya, Pak. Ya. Ketika teman-teman yang ada kesulitan jaringan, bagaimana ya, Pak, kebijakannya? Ini juga, memang ada yang masih, eh tadi yang bertanya pertama siapa tadi? Eh, Pak. Salah-salah gila, Pak. Memang ada yang kesulitan? Maksudnya kesulitan itu bagaimana? Tidak ada akses internetnya atau unstable koneksinya? Tadi ada teman yang bertanya, misalnya kayak tiba-tiba keluar seperti itu, Pak, atau kesulitan untuk masuk, sinyalnya hilang-hilang gitu, Pak. Ya, jadi kalau ada sinyal hilang, koneksi unstable, atau mati listrik, saya kira itu wajar ya. Jadi, saya pun, sinyalnya pun kadang bagus, kadang jelek. Nah, kalau hal seperti itu bisa saya baklumi. Yang penting Anda lapor ya. Tolong di WA, saya mengalami kesulitan. Itu enggak apa-apa, saya kira. Jadi, yang penting diinfokan ke kita. Kalau ada kesulitan itu seperti apa. Terima kasih, Pak. Ada, kita lanjut ya. Nah, ini di Indonesia-nya ya. Jadi, di Indonesia-nya itu ada istilah statistik dan statistika ya. Jadi, kalau statistik itu produk dari statistika. Nah, sedangkan statistika, nah, jadi statistika itu adalah ilmunya. Nah, ilmunya pertama, ada yang bilang bahwa statistika itu bagian dari matematik ya. mengenai cara pengumpulan data, cara analisis data, dan cara menafsirkan data. Tapi, ada yang bilang statistika itu bukan bagian dari matematika. Statistika itu adalah ilmu tersendiri. Hanya memang statistika itu banyak menggunakan operasi matematika. tapi fokusnya dia adalah di data ya. Kita punya banyak data, nah, data ini mau diapain? Nah, itu yang dimaksud bagaimana statistika itu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan dari data yang ada. Nah, jenis statistik ada dua. deskriptif, dan inferensial. Statistik deskriptif itu menyajikan data, perhitungannya cukup sederhana, bukan berarti mudah ya, tapi sederhana. Nah, di sini kita bisa menghitung frekuensi data, presentase data, rata-rata min, variasi data, dan seterusnya. Nah, kalau inferensial, itu artinya kita menguji yang namanya hipotesis. Hipotesis itu gampangnya adalah sebuah klaim. Misalkan, Direktur STAN mengklaim bahwa mahasiswa STAN, nilai mahasiswa STAN untuk statistika terapan itu berada di atas rata-rata nasional. Nah, klaim itu adalah hipotesis yang harus kita uji. Cara mengujinya bagaimana? Yaitu kita harus mengumpulkan data-data terkait nilai statistika terapan mahasiswa STAN dan nasional. Kemudian diuji dengan uji statistik. Apakah hipotesis atau klaim Direktur STAN itu benar atau tidak? Salah satu ujinya itu bisa uji korelasi, bisa juga uji beda atau komparasi. Jadi, sekali lagi, jadi statistik ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian kita masuk ke sampel dan populasi. Sebelum masuk ke sampel dan populasi, ada pertanyaan. Pertanyaan belum ya? Oke. Kita lanjut sampel dan populasi. Populasi itu adalah semua anggota yang ada di dalam suatu kelompok yang menjadi perhatian kita. Nah, bagian dari populasi itu namanya sampel. jadi ini yang besar ini adalah populasi, nah yang kecilnya ini adalah sampel. Nah, untuk memahaminya seperti ini, contoh, kita mau ngecek golongan darah seseorang. Nah, populasinya adalah darah yang ada di tubuhnya, kan? Nah, untuk mengecek golongan darahnya, apakah kita harus mengeluarkan darahnya semuanya? Enggak kan? Kita cukup ambil beberapa tetes darahnya, misalkan dari jari-nya ya, kita ambil darahnya, kemudian dicek dengan alat cek, sehingga diketahui golongan darahnya berapa. Jadi, dengan pendekatan sampel, maka waktu dan biaya bisa dihemat. jadi, enggak perlu kita kalau diambil darah semuanya, orangnya mati, kan? Jadi, dengan cukup satu tetes, dua tetes, kita bisa mengecek darah seseorang. Kemudian, contoh lain, uji daya tahan, ini maksudnya daya tahan, daya tahan, daya tahan bola lampu. Jadi, misalkan sebuah perusahaan memproduksi 100 ribu buah bola lampu. Nah, ini kita mau uji daya tahan lampu yang kita produksi. Nah, tentunya enggak semuanya kita uji, kan? Cukup kita ambil sampel. Misalkan dari 100 ribu produksi kita ambil berapa? Seribu, ya? Atau seratus lah. Kita ambil seratus. Nah, seratus ini kita uji. Kira-kira daya tahannya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, kalau seratus ini sesuai dengan yang kita rencanakan, berarti yang seratus ribu itu memang semuanya sudah memenuhi standar kualitas. Jadi, dengan sampel sekali lagi kita bisa menghemat waktu dan biaya. Kita tidak perlu mengecek keseluruhan populasi, cukup ambil sampelnya saja. Maka, kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, ini contoh yang lain. Jadi, dari satu populasi kita bisa ambil beberapa sampel. sampel ya. Contohnya, katakanlah ini adalah populasi air yang ada di danau. Kita ingin menguji kualitas air danau tersebut. Kita ambil saja sampel air tersebut dari beberapa lokasi. Misalkan lokasi di A, B, C, D, dan E. Nah, setelah itu kita uji kira-kira kualitas airnya bagaimana, apakah kualitasnya layak minum atau tidak dengan menguji sampel-sampel yang diambil dari beberapa lokasi ini. Nah, kemudian syarat dari sampel yang baik adalah apa? Harus represent tatib. Artinya apa? Mencerminkan dan bersifat mewakili keadaan populasi. Jadi, tadi air-air yang kita ambil di sini itu representatif. Jadi, kalau di sini jelek, hasilnya jelek, berarti keseluruhannya airnya juga jelek kualitasnya. Nah, itu yang dimaksud sampel yang representatif. Ini sudah sebetulnya intinya sama. Nah, ini tadi jadi ini populasi itu populasi punya elemen namanya parameter ya, itu misalkan rata-rata, rata-rata itu simbolnya mu, kemudian varian simbolnya sigma kuadrat. Nah, dari populasi ini diambil sampel, n sampel, kemudian setiap sampel punya rata-rata, itu namanya X bar ya. X bar itu itu adalah statistik ya, nanti akan saya jelaskan perbedaan parameter dengan statistik. ini contoh lain. Jadi, kita ingin mengetahui rata-rata biaya tune-up ya, jadi misalkan disini ada sebuah bengkel, nah itu dia punya bengkel tune-up, bengkel tune-up, nah itu ingin diketahui rata-rata part yang digunakan itu ongkosnya berapa. Nah, selama ini tidak diketahui. Nah, ini ada ribuan nih, ada ribuan tune-up. Nah, tentunya untuk memeriksa ribuan tune-up, itu butuh waktu dan biaya yang lumayan ya. Sehingga digunakan pendekatan sampel, caranya bagaimana? Diambil sampel 50 tune-up. Kemudian diteliti part-part yang digunakan ya, setelah itu diukur biayanya berapa. Nah, dari sampel 50 itu ketemu bahwa setiap tune-up mesin itu rata-rata post-part partnya itu adalah 79 dolar. Sehingga kita bisa inferensi ya, jadi istilahnya inferensi bahwa kalau sampel 50 itu 79, maka kita bisa menginferensi, maka populasinya pun juga punya average cost juga 79 dengan asumsi sampelnya ini adalah representatif. Jadi, walaupun cukup diambil 50, sepanjang sampelnya representatif, kita bisa melakukan inferensi bahwa average cost cost itu adalah sebesar 79 dolar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk sampel dan populasi. di sini. Isin bertanya Pak? Ya, siapa? Safira Jasmin. Oke, silakan. Untuk pengambilan sampel sendiri itu kan ada namanya penggambaran penggambaran suatu populasi sama penggambaran suatu sampel. Nah, itu ukuran-ukurannya itu ditentukan oleh kitanya sendiri. Apa baiknya itu seperti apa, melihat apanya gitu Pak. Jadi, baiknya kita mengambil sampel tersebut. Angka maksudnya angka apa nih? Bukan, seperti kita kan ambil sampelnya itu bisa random gitu ya Pak. Nah, baiknya itu apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk pengambilan sampel yang baik itu Pak? Selain inference apa tadi? Selain Jadi, kalau pengambilan sampel nanti akan kita bahas ya. Kalau inference itu kan pengambilan kesimpulan ya. Inferensi itu pengambilan kesimpulan ya. Dari sampel dengan asumsi sampel itu representatif maka sampel ini bisa mencerminkan populasi kan. Itu maksudnya inferensi itu begitu. Mengambil kesimpulan bahwa populasi itu seperti ini dari sampel yang kita peroleh. Ada lagi? Oke ya, kita lanjut. Statistik dan parameter jadi baik populasi maupun sampel itu punya elemen nilai-nilai ya. Nah itu elemen nilai itu bisa berupa min rata-rata median nilai tengah mode nilai yang sering muncul kemudian varian skuners dan kurtosis. Nah kalau nilai-nilai ini diambil dari populasi itu namanya parameter. Kalau nilai-nilai yang ini diambil dari sampel itu namanya statistik. jadi kalau sampel min sampel median sampel varian itu namanya adalah statistik. Jadi kalau notasi min di populasi itu pakai mu sedangkan kalau di statistik sampel itu pakai x bar kalau varian pakai sigma kuadrat kalau sampel s kuadrat s kecil kuadrat jadi itu yang harus Anda pahami population itu nilainya elemen-elemen ada elemen nilai itu namanya seperti min median dan seterusnya itu kita sebut adalah parameter. Kalau bicara sampel maka kita namakan statistik. Nah ini jadi misalkan kita ada populasi jumlah penduduk jumlah penduduk itu populasi itu berapa sih rata-rata umurnya berarti kita gunakan apa rata-rata umur itu namanya apa parameter notasinya ini sigma kalau yang kita ambil sampel berarti rata-rata umurnya adalah x bar nah x bar ini adalah statistik itu jadi populasi dikaitkan dengan parameter dan jangan lupa notasinya ya kalau parameter populasi notasi varian itu sigma kuadrat kalau standar deviasinya adalah sigma kalau dari sampel statistik itu varian nya adalah s kecil kuadrat sedangkan standar deviasinya adalah s kecil sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke data maaf pak isin bertanya ya silahkan pak dari tadi kan ada min dari sampel terus ada mean dari populasi bisa gak sih pak angka itu sama dari min populasi sama mean dari sampel kan sampel bagian dari populasi pak ya kalau ya bisa iya bisa tidak ya tergantung sampelnya kan sampel yang diambil tapi kalau sampelnya representatif paling tidak sampel sampel min maupun min mu itu tidak beda jauh harusnya tidak beda jauh tapi kalau berbeda iya berbeda iya makanya tergantung berapa tergantung ini karakteristik dari populasinya populasinya itu homogen atau heterogen kalau populasinya homogen cenderung min sampel dengan min populasi itu cenderung dekat tapi kalau sudah heterogen itu agak susah mendekati antara min sampel dengan min populasi tapi paling tidak inilah tidak beda jauh tapi kan kadang-kadang kalau kita menghitung min populasi kan kadang-kadang tidak mungkin iya pak kenapa karena populasinya misalkan populasinya besar sekali itu kita enggak punya datanya kita enggak punya data untuk menghitung min populasi paling tidak kita gunakan min dari sampel tadi dengan ansum terrepresentatif maka min sampel mencerminkan min populasi jadi kalau kita sudah tahu min populasi sebetulnya buat apa kita mencari min sampel sebetulnya begitu iya pak iya jadi dalam statistik aturannya begitu kalau sampelnya itu representatif maka min sampel mencerminkan min populasi karena kadang-kadang kita tidak tahu populasi itu seperti apa sih besarnya totalnya berapa kita enggak tahu minnya kadang-kadang enggak tahu gitu baik terima kasih ada lagi ada lagi kita lanjutkan tipe-tipe data tipe-tipe data ini adalah data-data tipe-tipe data yang kita kumpulkan dari ilmu biologi ilmu kimia ilmu fisika nah itu tipe-tipe datanya itu dikumpulkan dari laboratorium ya jadi bisa lewat observasi nah jadi kalau yang ini ini enggak apa-apa ya mendahului slide-nya nih sebetulnya harusnya slide-nya di belakang ini ini adalah tipe yang observasi ini kalau ini eksperimen ini eksperimen ini juga eksperimen ini bisa bisa observasi seperti ini bisa juga eksperimen jadi jadi walaupun eksperimen tetap dilakukan observasi ini kan orang-orang ini melakukan observasi terhadap tanaman yang kita lakukan eksperimen treatment nah kalau ilmu sosial bagaimana nah karena ilmu sosial merupakan isinya dalam manusia maka pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan survei ini seperti survei kita tanyakan jadi kita kita kirim tenaga survei untuk menanyakan ke responden jadi ini petugas survei sedangkan ini adalah responden oke sekarang kita pengetahuan data itu adalah kumpulan dari fakta bisa berupa angka kalimat kata kemudian pengukuran observasi bahkan sekedar deskripsi dari barang atau sesuatu hal itu merupakan data ya nah data itu bisa kualitatif dan kuantitatif nah kalau data kualitatif cenderung itu bersifat deskriptif ya menggambarkan sesuatu nah kalau kuantitatif itu dalam bentuk informasi numerical ya atau angka-angka contohnya kalau deskriptif itu misalkan menggambarkan kondisi tinggi kondisi cepat ya kemudian kalau angka angka itu bisa diskret dan kontinus ya nah ini ada kesepakatan kalau angka itu berupa diskret maka kita menggunakan angka menggunakan bahasa mengukur eh sorry menghitung kalau kontinus itu adalah mengukur ya contohnya ini data diskret maka digunakan kata menghitung jumlah mobil dan motor yang ada di parkiran maka setelah dihitung jumlah mobilnya ada berapa ada 10 mobil ada 50 motor nah ini namanya data apa data diskret digunakan kata menghitung nah kalau data kontinus digunakan mengukur tinggi dan berat badan nah mengukur tinggi caranya bagaimana dengan metran mengukur berat badan dengan apa dengan tim bangan jadi kalau datanya kontinus itu perlu alat ukur jadi tingginya berapa oh tingginya 1,75 meter beratnya berapa 70,5 kilogram nah ini adalah data apa kontinus jadi kalau data kontinus biasanya koma-koma karena menggunakan alat ukur kalau data diskret itu tidak pakai koma karena dihitung contoh lain what do we know about arrow the dog ini ada gambar arrow the dog secara kualitatif data kualitatif adalah seperti ini jadi dalam bentuk deskripsi he is brown and black jadi apa ini hitam dan coklat has long hair punya bulu yang panjang kemudian lots of energy artinya gerakannya dia lincah semangat penuh energi itu kualitatif deskripsi kalau kuantitatif bagaimana nah ini kita bagi dua dulu diskret dan kontinus kalau diskret yang kita hitung nah kita hitung jumlah kakinya ada 4 dia punya saudara ada 2 cuman di gambarnya nggak ada ya kemudian kalau kontinus kita ukur nah berat badan arrow the dog ini kita timbang oh beratnya 25,5 ya ada gangguan oke kemudian tingginya nah tingginya ini kita ukur dengan menggunakan meteran tingginya berapa 565 milimeter atau kalau dalam senti berapa 5 6,5 senti meter kalau dalam meter berapa 0,5 6,5 meter nah ini namanya data kontinus nah ini sekali lagi saya ringkas data terbagi dua kualitatif kuantitatif ya kualitatif berarti deskripsi it was grade one kuantitatif terbagi dua diskret dan kontinus diskret itu menghitung kontinus mengukur mengukurnya dengan alat timbangan atau meteran atau alat yang lain nah kalau diskret diskret biasanya dalam bentuk satuan kalau kontinus dalam bentuk desimal dalam range 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 tertentu itu data kontinus jadi contoh lainnya jumlah mahasiswa yang ada dalam kelas nah itu kalau data diskret nggak ada mahasiswa setengah misalkan jumlah mahasiswanya 10 coba hitung jumlah mahasiswa yang ada di kelas oh jumlahnya 10,5 ya nggak mungkin kan jumlah mahasiswa di kelas 10,5 kan kenapa karena jumlah mahasiswa adalah diskret data diskret kalau data kontinus mungkin jadi misalkan tadi berat kemudian panjang itu bisa koma-koma cara mengoleksi data bisa kita menghitung atau dengan cara lain itu kita lakukan survei ada istilah sensus ini ada untuk jadi sering ada orang bertanya apa sih bedanya sensus dengan sampel jadi kalau sensus itu cara mengumpulkan data di mana semua anggota yang ada di populasi itu dicatat nah sebetulnya lawannya sensus itu bukan sampel lawannya sensus apa survei jadi kalau sensus semuanya setiap anggota nah kalau survei enggak kalau survei itu berdasarkan sampel jadi sampel itu dipilih dari yang ada di populasi ini contohnya ada 120 orang yang ada di klub sepak bola nah kalau Anda menanyakan semuanya 120 orang itu maka dikatakan sensus nah kalau Anda menanyakan misalkan hanya 10 orang itu namanya survei nah 10 orang ini namanya sampel makanya di BPS ada istilah sensus ekonomi 2016 sensus penduduk 2020 artinya apa kalau sensus berarti seluruh ya seluruh dicatat datanya nah ada juga yang istilahnya survei nah kalau survei itu enggak semuanya dicatat hanya sampel nah disini sampelnya berapa sampelnya adalah 300.000 responden rumah tangga jadi ada istilah survei sensus kalau sensus itu populasi kalau survei itu adalah sampel sampai sini ada pertanyaan disini bernanya apa oke silahkan kalau misalnya ada data tentang hasil test IQ itu termasuk diskret atau continuous ya pak detanya tes tes IQ ya pak data tentang fasilitas IQ bagaimana tes IQ kalau tes IQ menghitung IQ atau mengukur IQ saya bingungnya itu karena dia sebenarnya kan menghitung tingkat kecerdasannya tapi dia juga menghitung apa mengukur tingkat kecerdasan tapi dia menghitung kecerdasan 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 jadi coba dipikirkan lagi IQ itu mengukur kecerdasan atau menghitung kecerdasan maksudnya menghitung benar salah jawaban di tes IQ oh itu kan tes IQ itu kan alat alat hitung atau alat ukur tes IQ itu alat ukur atau alat hitung jadi IQ itu mengukur kecerdasan seorang dengan alat ukurnya berupa tes IQ berarti dia kontinus ya Pak kontinus harusnya datanya data kontinus ya Pak hai Pak makasih Pak jadi memang istilahnya mengukur kan mengukur IQ atau sorry mengukur kecerdasan jadi jadi kecerdasan itu hanya bisa diukur dengan alat ukur alat ukurnya apa ya tes IQ itu jadi enggak ada ya menghitung kecerdasan jadi karena datanya memang data kontinus walaupun hasilnya enggak ada kan tes IQ hasilnya koma-koma enggak ada ya semuanya kan bulat ya angkanya bulat ya tapi dari istilahnya itu adalah istilah data kontinus artinya IQ kita itu dalam range tertentu kan mungkin hari ini IQ-nya dites 130 mungkin bulan depan dites 110 ya beda-beda kan IQ itu kan tiap periode kan ada enggak yang tetap enggak kan tes IQ itu setiap periode mungkin beda waktu pun hasilnya beda beda soal beda soal tes hasilnya juga beda jadi memang istilahnya mengukur kalau menghitung kan sudah pasti kan kalau misalkan jumlah mahasiswa dua ya dua itu ya siapa ide ide oke ada lagi izin bertanya pak silakan pertanyaannya sebenarnya ya pak ada enggak sih pak alasan kapan kita itu harus melakukan sensus atau kapan kita harus melakukan survei pak jadi gini kalau sensus itu kan seluruh populasi ya setiap anggota yang ada ada di populasi itu didata nah kalau kita bicara sensus ekonomi sensus penduduk itu kan besar sekali ya kalau katakanlah sensus penduduk ada 200 lebih penduduk kan 200 juta penduduk berarti rumah tangganya berapa tuh rumah tangganya juga banyak kan ada ada jutaan juga nah kalau kita koleksi data sampai jutaan itu tentunya ongkosnya mahal ya waktunya juga lama nah karena ongkos yang mahal waktu yang lama perlu waktu yang lama baik mengumulkannya waktunya apa apa istilahnya apa jadi data yang kita kumpulkan kan data mentah nah data mentah itu kita perbaiki lagi kan kesalahan-kesalahannya sampai nanti disajikan ya itu kan butuh waktu juga nah karena waktu yang cukup lama butuh biaya yang besar maka sensus itu umumnya adalah 10 tahun sekali jadi biasanya 10 tahun sekali kita adakan sensus nah karena kita butuh kondisi setiap tahun maka kita perlu koleksi data yang lebih cepat yang lebih murah nah itu kita gunakan namanya survei jadi survei itu bisa kita lakukan tiap tahun jadi dengan sampel jadi bukan populasi tapi kita gunakan sampel dengan jumlah yang lebih sedikit otomatis biayanya bisa jauh lebih murah makanya bisa kita lakukan secara tak gunan itu namanya survei itu ya baik Pak terima kasih Pak sudah lagi Pak saya izin bertanya kan tadi Bapak bilang kalau sensus itu biasanya 10 tahun sekali sedangkan kalau kita hitung pendapatan per kapita itu bisa tiap tahun berdasarkan GDP tahun tersebut nah apakah relevan kita pakai data tahun yang 10 tahun kebelakang tapi GDP nya tahun ini Pak jadi gini sensus itu setahun sekali kan eh sorry 10 tahun sekali kan kita punya data sensus misalkan katakanlah tahun 2020 untuknya 200 berapa 70-an ya misalkan ya 270 juta nah bagaimana kita menghitung PDB per kapita tahun depan nah caranya begini kita harus punya asumsi penduduk itu nambahnya setahun berapa persen jadi BPS itu punya data tentang kan ada data kematian data kelahiran kan berarti bisa dilihat dari situ rata-rata tiap tahun itu pertambahan penduduk itu berapa nah dari data ini kita bisa mengestimasi jadi untuk tahun depan itu angka jumlah penduduk adalah angka estimasi nah angka estimasi jumlah penduduk ini kita gunakan untuk menghitung pendapatan per kapita ya tentunya tidak tidak exactly sebenarnya ya tapi itu adalah pendekatan yang istilahnya semua negara gunakan sehingga bisa kita perbandingkan jadi itu jadi walaupun sensusnya 10 tahun sekali tapi kita bisa menghitung atau mengestimasi jumlah penduduk setiap tahun memang ada cara-caranya cara-cara mengestimasi kenaikan jumlah penduduk dengan menghitung mortalitas natalitasnya dan sebagainya itu ada ilmunya sendiri bagaimana mengestimasi jumlah penduduk setiap tahun bahkan sampai tahun 2045 itu kita bisa mengestimasi jumlah penduduk ya tentunya itu hanya sekedar estimasi proyeksi tentunya pasti ada salahnya tapi yang paling tidak kita sudah punya angka kan punya angka untuk kita lakukan dengan punya angka kita bisa melakukan perencanaan perencanaan yang lebih baik lagi itu ready bagaimana jelas oke kita lanjut kita lanjut nah sekarang kita masuk ke variable dan skala pengukuran jadi skala pengukuran itu ada empat jadi pertama skala pengukuran nominal skala pengukuran ordinal skala pengukuran interval dan skala pengukuran rasio nah skala nominal dan ordinal itu kita mendapatkan namanya variable kualitatif kalau kita menggunakan skala pengukuran interval dan rasio kita mendapatkan variable kualitatif jadi angka Anda sudah paham ada 0 sampai tak terhingga jadi 0 1 2 3 dan seterusnya kemudian tadi ada skala nominal ordinal interval dan rasio nah contoh ini contoh jadi ada nama nah nama ini adalah skala apa skala nama nama siswa itu adalah skala nominal nah kelas kemudian juara itu adalah skala ordinal kemudian nilai juri 1 juri 2 juri 3 itu adalah skala interval kemudian hadiah yang diperoleh secara juara itu adalah skala rasio oke lanjut ya ini mungkin masih-masih bingung kita lanjutkan lagi contoh-contohnya saya berbanyak skala nominal itu mengkategorisikan data tetapi tidak meranking ya tidak membuat peringkat itu skala nominal contohnya jenis dana asal negara jenis kelamin manager itu adalah skala nominal misalkan kelamin laki-laki pria itu adalah skala nominal jadi sekedar memberikan simbol atau kategorisasi saja kita tidak bisa membuat ranking misalkan ranking pertama misalkan wah apa gender itu kan gak bisa direnking kan sama saja kan sebetulnya ya gender laki-laki perempuan itu asal negara juga gak bisa kita ranking jenis dana juga gak bisa kita ranking kemudian skala ordinal nah skala ordinal itu bisa kita urutkan datanya dengan kategori tertentu jadi bisa kita urutkan nah disini contohnya ranking ranking bintang kemudian ranking kelas kemudian ranking kredit peringkat kredit penilaian kredit hanya jarak walaupun bisa direnking tapi jarak perenkingan ini tidak sama itu ciri khas dari ordinal nah kemudian interval nah kalau interval itu bisa direnking dan jaraknya itu adalah sama jarak antar rankingnya jarak nilai antar ranking itu sama contohnya temperatur temperatur kan bisa direnking kan dari apa apa dingin panas dan seterusnya kan nah jaraknya itu sama bisa kita buat sama kemudian rasio rasio itu memiliki karakteristik interval skala interval plus zero point at the origin jadi dengan adanya zero point at the origin kita bisa mengatakan bahwa sesuatu data itu atau variable itu beberapa kalinya dari variable yang lain contohnya tingkat keuntungan laba perusahaan dan jatuh tempo obligasi nah dari tiga skala pengukuran maka skala yang paling lemah itu adalah skala nominal dan skala yang paling kuat itu adalah skala rasio jadi dengan skala rasio itu kita bisa melakukan operasi matematika contoh lain ini kita lebih ke detail lagi masih skala nominal jadi skala nominalnya ini adalah contohnya jenis bursa nah jenis bursa itu ada New York Stock Exchange kemudian ada ada New York Stock Exchange ada Nasdaq ya nah ini ada jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa tadi di kedua bursa tadi nah jumlah perusahaannya itu cukup banyak nah untuk mengetahui berapa yang terdaftar di New York Stock Exchange maupun Nasdaq maka untuk mudahnya kita gunakan pengkodean ya kode kita kasih kode Nasdaq kita kasih kode 0 NYSE kita kasih kode 1 dengan cara kasih kita kode seperti ini maka nanti akan dengan mudah komputer menghitung bahwa oh kode 0 itu jumlahnya 3 kode 1 jumlahnya 27 sehingga bisa kita katakan jumlah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq itu 3 perusahaan jumlah perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange itu ada 27 jadi walaupun dalam bentuk numerical ini tetap skala nominal ya karena ini mengkategorikan data jadi masih masuk dalam skala nominal oke contoh lain bis kelamin itu bisa kita kasih kode untuk perempuan 0 laki-laki 1 agama untuk Islam kita kasih kode 1 Kristen 2 Hindu 3 dan seterusnya suku bangsa kita kasih kode Jawa 1 Sunda 2 Batak 3 nah ini hanya sekedar pengkodean saja ya tapi ini tetap skala nominal jadi skala nominal skala nominal itu hanya untuk membedakan sebagai lambang ya lambang dan sebagai simbol jadi sebagai kategori saja non-metrik dan kualitatif jadi walaupun 0 1 ini jangan dibuat perhitungan matematis ya jangan dibuat perhitungan matematis kenapa? karena ini skala nominal oke lanjut skala ordinal contohnya ini ada nama nama ini adalah skala nominal ya kemudian ada nilai nilai ujian kemudian ada ranking jadi nilai ujiannya ada 70 90 85 65 60 kemudian kita buat ranking yang nilai tertinggi rankingnya 1 nilai terendah rankingnya 5 nah ranking ini adalah skala ordinal kenapa? karena walaupun bisa diurutkan di ranking tetapi jarak ranking itu beda kan? contoh ranking 1 dengan ranking 2 jarak nilainya 5 ranking 2 dan 3 jarak nilainya 15 ranking 3 dan 4 jaraknya 15 ranking 4 5 jaraknya 5 jadi beda-beda makanya dikatakan skala ordinal contoh lain adalah pendidikan S1 S2 S3 itu ordinal pangkat jadi ada ranking bisa kita ranking kemudian pangkat mayor let call kolonel general itu ordinal penghasilan penghasilan rendah kurang dari 5 juta penghasilan menengah 5 sampai 10 juta penghasilan tinggi di atas 10 juta itu adalah ordinal jadi ordinal bisa diurutkan jarak tidak sama kemudian yang terakhir tidak menunjukkan berapa kali ya interval sekarang interval contohnya suhu suhu itu 20 ke 30 itu jaraknya sama suhu kan bisa diurutkan suhu dari panas ke apa sorry dari dingin ke panas ini kan dari agak dingin ke panas nah jaraknya ini 10% sorry 10 derajat nah kemudian suhu dari 40 ke 50 ini jaraknya juga 10 derajat hanya jadi walaupun bisa diurutkan jaraknya sama tetapi dia tidak mengatakan berapa kali misalkan 30 derajat apakah 1,5 kali lebih panas dari 20 derajat kemudian 50 derajat apakah 1,25 kali dari 40 derajat ya jawabannya tentu tidak kan ya contoh lain angka indeks angka indeks harga itu bisa diurutkan ya dari apa murah kemudian mahal contohnya 90 ke 180 itu jaraknya 90 100 ke 190 jaraknya juga 90 oke kita dengarkan ajan dulu ya das kemudian mahal kemudian mahal saja D 90 oke kemudian mahal Terima kasih. 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 Harga turun 10. Jadi kan indeks dasarnya kan 100 ya. Jadi kalau dari 100 ke 90 berarti turun 90. Kalau indeks 180 berarti naik 80. Dari 100 ke 80 itu naiknya 80. Kemudian rating penilaian. Jadi kalau kita mau menilai sangat puas, kita kasih kode 5, puas 4, netral 3, tidak puas 2, sangat tidak puas itu 1. Nah semuanya punya jaraknya punya jarak yang sama. Akan tetapi puas sama dengan 4 tidak berarti 2 kalinya tidak puas sama dengan 2. Jadi ini perhatiannya. Jadi perhatian data interval berarti penilaian. Jadi perhatian data interval berarti penilaian atau rating seperti ini, sangat puas, kita kasih 5, puas, kasih 4, netral, 3, dan seterusnya, jaraknya itu sama. Tapi bukan berarti puas itu 2 kali dari tidak puas ya. Nah ini, itu maksud dari data interval. Nah sekarang contoh data rasio. Nah data rasio ini lebih lengkap nih. Dia bisa selain menunjukkan urutan, dia juga menunjukkan berapa kali. Karena mempunyai titik asal 0. Misalkan, berat badan abas 90, berat badan budi 60. Maka bisa kita katakan, karena ini data rasio, maka berat badan abas adalah 1,5 kali berat badan budi. Jadi kelebihan rasio yaitu kita bisa mengatakan beberapa kali. Nah sehingga data rasio dengan mudah kita bisa, kalau kita punya data rasio, maka kita dengan mudah bisa menggunakan operasi matematika ya. Tambah kurang, perkalian, pebagian, nah itu bisa. Dan seterusnya. Itu kalau kita punya data rasio. Nah sekarang latihan. Ini kira-kira data apa ya? Apakah data nominal, ordinal, interval, atau rasio? Penelitian terhadap mahasiswa PKN STAN. Mereka ditanya data-data berikut. Silakan, saya kasih waktu berapa menit nih, 5 menit ya, untuk menjawab pertanyaan latihan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 Oke, ada yang bisa jawab? yang ini, yang agama. itu kira-kira data apa? nominal, Pak. data nominal, Pak. nominal, Pak. nominal, Pak. kemudian daerah asal? nominal, Pak. nominal, Pak. nominal, Pak. jumlah tabungan? rasio. 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 Oh, rasio. jumlah pengeluaran? rasio. rasio. rasio, ya. jumlah pendapatan? bukan, bukan jumlah pendapatan, ya. pendapatan, ya maksudnya. nominal. interval. Pak? order. interval. interval, Pak. final, Pak. Ordinal, Pak. Ordinal, Pak. Ordinal. Ya, Ordinal. Ini maksudnya ini kali belum ditambahin. Satu kurang dari lima, ya. di atas lima. Oke, ini ordinal, ya. Ini jumlah anggota keluarga. Nominal. Hah? Nominal. Rasio. Rasio, ya. Anggota keluarga rasio. Kemudian tingkat kebuasan mutu pelayanan. Interval, Pak. Interval. Interval, ya. Jadi, nominal, nominal, rasio, rasio, ordinal, rasio, interval. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Iya. Saya masih bingung kenapa jumlah anggota keluarga itu masuk ke rasio. Kalau kamu masuk ke apa? Diva, ya? Diva masuk? Diva atau Divi? Divi, Pak. Divi masuk ke mana? Kamu? Anggota keluarga itu ke mana? Orginal. Tapi masih bingung. Hah? Kemana? Oke, jadi jumlah anggota keluarga itu, jadi jumlah ya, jumlah misalkan jumlahnya berapa? Misalkan kalau... Misalkan kalau... Misalkan 3, 4, 5, 6. Nah, itu apa? Rasio atau ordinal? Iya, Pak. Maaf, saya kira anggota keluarga saya ayah, ibu. Oh. Oh, ini kan jumlah ya? Jumlah anggota keluarga. Iya, Pak, apa apa? Jumlah anggota keluarga dalam kurung orangnya. Maksudnya berapa orang. Oke. Gak apa-apa ya, ini latihan ya. Kalau latihan... Oke, kita lanjut ya ke berpikir kritis atau critical thinking. Jadi dalam statistik ya, kita harapkan lebih banyak menggunakan critical thinking daripada matematikal operasi ya. Sehingga diharapkan ketika Anda membaca laporan statistik, Anda harus melihat apanya, konteksnya ya. Konteksnya itu seperti apa, konteks dari laporan statistik tadi. Kemudian sumbernya ya, sumbernya. Ini bisa sumber yang membuatnya itu siapa, dari siapa pembuatnya ya. Kemudian sumber datanya juga. Kemudian metode pengumpulan datanya. Kemudian metode statistik analisanya seperti apa. Kemudian konklusinya bagaimana, kemudian practical implicationsnya seperti apa. Nah ini memang semuanya ini harus dipikirkan secara hati-hati ya, dan kritis ya. Yang memang gak mudah. Ini untuk supaya bisa critical thinking yang bagus, butuh ilmu ya. Butuh ilmu ya, butuh ilmu sama butuh pengalaman. Nah ini sekedar contoh-contoh saja ya. Jadi di sini ada dua grafik, katakanlah grafik A dan grafik B. keduanya menggunakan informasi yang sama. Jadi di sini ada dua negara bagian, California dan Nevada. Kemudian data yang dikumpulkan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita California itu 33 dolar. Pendapatan per kapita Nevada itu 30 dolar. Yang membedakan apanya ini? Yang membedakan adalah cara penyajiannya. Jadi yang A, ini penyajiannya lebih fair. Kenapa lebih fair? Karena dari bentuk grafik batangnya itu perbedaannya tidak terlalu banyak. Tapi yang B itu tidak fair. Kenapa? Penyajian grafik batangnya seolah-olah pendapatan per kapita Nevada itu kecil sekali. Seper berapa puluhnya nih? Mungkin seper dua puluhnya ya, dari California. Walaupun datanya sama kan? Tapi dengan penyajian yang dirancang sedemikian rupa, itu bisa misleading. Contohnya yang B ini, pendapatan per kapita Nevada kecil sekali dibandingkan California. Kenapa bisa terjadi seperti ini? pertama adalah ini. Origin nolnya ini enggak ada. Start nolnya enggak ada yang di sini. Jadi yang A itu mulainya dari nol. Yang B mulainya dari 30 dolar. jadi karena mulai startnya beda, menghasilkan tabel, menghasilkan gambar grafik batang yang berbeda. Kemudian selangnya. Di sini selangnya berapa? Sepuluh ya. Sepuluh jaraknya. Di sini berapa jaraknya? Satu ya. Ini jaraknya satu. Jadi dengan jarak yang berbeda, menghasilkan bentuk grafik batang yang berbeda juga. Sehingga dengan cara seperti ini, orang membacanya jadi misleading. Nah ini jadi kita harus critical thinking pertama dalam membaca grafik. Contoh lain. Ini dua gambar grafik yang sama. Maksudnya datanya sama ya. Amerika, Jepang. Terkait dengan apa? Konsumsi minyak harian. Nah ini datanya dimulai dari start nol, kemudian selangnya jaraknya 10-10. Nah di sini terlihat jelas bahwa konsumsi harian minyak Jepang itu seperempatnya ya, seperempatnya dari Amerika. Atau konsumsi minyak harian Amerika itu empat kalinya dari Jepang. Kalau grafik ini. Nah sekarang grafik yang B, gambar yang B itu bagaimana kita membacanya? Nah seolah-olah, tanpa angka ini ya, walaupun dengan angka pun kita juga tetap salah nih. Jadi seolah-olah konsumsi minyak harian Amerika itu puluhan kali dari Jepang. Padahal data sebenarnya hanya empat kalinya. Jadi dengan mengganti bentuk grafiknya, grafik ini, grafik apa nih? Tabung ya, itu menjadi misleading orang membacanya. Jadi, ini harus hati-hati ya, dalam membaca tabel, bagusnya kita punya data aslinya, kemudian kita hitung sendiri. penampilannya ini menipu ya, kalau seperti ini ya, atau misli. Oke, yang lain ya, yang harus kita kritisi itu adalah adanya bad sample. Bad sample itu terjadi kalau respondernya itu voluntary ya, bersedia untuk mengisi survei, pertanyaan. Jadi, kalau modelnya seperti ini, self-selective atau voluntary, itu maka hasilnya adalah bad sample. Maka dikatakan, respondent themselves decide whether to be included. Jadi, atas kesadaran diri sendiri, mau mengisi survei atau tidak. Nah, kalau seperti ini, tentunya menghasilkan bad sample. Artinya apa? Konklusinya itu patut dipertanyakan kalau pengambilan datanya secara voluntary self-selective sample. Kemudian yang berikutnya, critical thinking yang berikutnya adalah bahwa walaupun dua variable itu ada korelasi, bukan berarti menunjukkan ada causality. Korelasi itu adalah hubungan antara dua variable. Nah, korelasi itu bisa hubungannya positif, bisa hubungannya negatif. Nah, causality itu adalah hubungan sebab-akibat. Contohnya di sini, contohnya smoking ya, smoking merokok dengan denyut nadi. Nah, merokok dengan denyut nadi itu bisa jadi ada korelasinya, tapi bukan menunjukkan sebab-akibat. Merokok menyebabkan denyut nadi atau denyut nadi menyebabkan merokok, begitu ya. Jadi ini sekali lagi dalam statistik harus diperhatikan, correlation does not imply causality. Contoh lain ya, how to lie with statistik. Nah, ini saya bacakan, angket kepada semua mahasiswa fakultas X yang meminta mereka untuk memberi tahu nilai IPK mereka, dari angket yang terkumpul ternyata didapat rata-rata IPK mahasiswa fakultas X adalah 3,6. Kesimpulan bahwa, kesimpulannya adalah kesimpulan, sorry maaf, kesimpulannya adalah bahwa mahasiswa fakultas X pintar-pintar semua. Nah, coba Anda kritisi ini, statement di sini. Ada yang ini nggak perlu di, ada kesalahannya tidak dari statement ini. Silahkan. yang pintar-pintar semuanya, Pak. Yang pintar-pintar semuanya. Seharusnya sebagian besar itu pintar. Kenapa sebagian besar? Karena tidak semuanya itu pintar. Mungkin ada IP yang rendah, Pak. Mungkin ada IP yang rendah, tapi ketolong sama IP yang terlalu tinggi. Makanya rata-ratanya dapati Ibu. Oke. Jadi karena faktor rata-rata ya. Oke, yang lainnya. Dari kalimat yang meminta mereka untuk memberi tahu nilai IPK-nya, Pak. Iya, kenapa? Bisa aja mereka nulisnya apa namanya, bisa diturunin atau disinggirin gitu, Pak. dan mungkin aja nggak semuanya mau ngisi angketnya. Diturunin atau direndahin? Kenapa diturunin dan direndahin? Nggak tahu. Mungkin, Pak. Oke. Oke ya. Oke, jadi dua-duanya benar ya. dalam angket ini, jadi ada kelemahannya pertama adalah mahasiswa yang IPK-nya rendah cenderung malu memberi tahu IPK-nya. Sehingga boleh jadi mereka tidak mengumpulkan angket atau tidak memberi tahu IPK-nya. Nah, sedangkan yang IPK-nya, mahasiswa yang IPK-nya tinggi-tinggi akan dengan bangga memberi tahu IPK-nya. sehingga akan dikumpulkan angket tersebut. Nah, setelah dikumpulkan, dirata-ratakan ya, dirata-ratakan IPK-nya jadi tinggi itu. Memang ini kelemahan rata-rata ya. Jadi, yang kecil tertutup dengan yang tinggi. Jadi, mungkin yang IPK-nya kecil yang menjawabnya lebih sedikit, sedangkan yang IPK-nya besar menjawabnya lebih banyak. Sehingga kalah dengan IPK-nya tinggi. Sehingga kesimpulannya seperti ini ya. Jadi, memang dalam membaca kesimpulan statistik itu kita harus lihat sumber datanya, kemudian kemungkinan responden, bagaimana responden menjawabnya ya. Oke. Ini, ini lebih, gimana nih? Ada yang mau komen. Pendataan penyebaran jenis kelamin penduduk negara X di dalam toilet pria. Kesimpulannya, 100% penduduk negara X berjadis kelamin pria. Kesalahannya dimana nih? Dari sumbernya, Pak. Sumbernya, sumbernya. Karena dia hanya mendata penduduk negara X-nya itu di toilet pria aja, Pak. Di toilet wanitanya enggak di data. Ya, jadi hanya di data, dia hanya apa data kolektornya itu hanya nongkrong di toilet pria ya. ya, karena yang ke toilet pria cenderung ya pria ya, yang masuk ya, sehingga dia nyimpulkan 100% penduduk negara X berjenis kelamin pria ya. Jadi, ini jelas salah fatal ya. Salah, kesalahan fatal ini. Ini, coba ada yang bisa mendeteksi kesalahannya dimana ini. seseorang meneliti peluang munculnya angka 1 pada dadu bermata 6 dengan melempar dadu sebanyak 10 kali. Dari pelembaran tersebut, dia mendapatkan angka 1 muncul sebanyak 5 kali. lalu dia menarik kesimpulan, peluang munculnya angka 1 pada dadu bermata 6 adalah setengah. Setengah dari mana? Dari dari mana? 5 kali muncul dibagi dengan 10 kali lemparan. Itu kan setengah ya. kritisnya gimana? Anda mengkritisinya? Ini jelas salah ya. Cuma cara mengkritisinya bagaimana? Silahkan. Ini pelajaran matematik ya. Matematik SMA nih. Jadi kalau dadu itu Pak? Pakai cara kombinasi Pak? Enggak. Pakai cara sederhana aja. Dadu itu ada 6 kan? Iya Pak. Jadi setiap angka di dadu punya peluang berapa? 6 Pak. 1 per 6. 1 per 6 kan? 1 per 6. Setiap lemparannya Pak. Jadi secara teori setiap angka apa? Angka dadu di sini itu punya peluang 1 per 6 semuanya. Punya peluang yang sama. Hanya di sini kesalahannya di mana? Dia ngelemparnya kurang banyak. Hanya ngelemparnya 10 kali. Jadi untuk mencapai 1 per 6 itu lemparannya harus ditambah. Jangan hanya 10 kali. Tapi misalkan sampai 100 kali. Jadi kalau sampai 100 kali maka akan ketemu peluangnya adalah mendekati 1 per 6. Kalau sampai ribuan kali pasti akan mendekati 1 per 6. Jadi karena mata uang kalau dilepar pasti peluang muncul kepalanya sama ekornya adalah 1 per 2 kan? ini juga jelas ini lebih. Jadi kalau berhati-hatilah terhadap pernikahan. Karena data statistik menunjukkan 100% orang yang bercerai adalah orang yang sudah pernah menikah. Jelas ya. Untuk bercerai harus menikah dulu kan? Tapi bukan berarti yang semua menikah itu pasti bercerai. Enggak kan? Nah ini adalah how to lie with statistics. Ini contoh lain. How to lie with statistics. Jadi dengan interval yang lebih pendek kita bisa mengatakan atau menyimpulkan pendapatan pemerintah naik naik drastis kan? Tapi dengan interval yang lebih lebar kita bisa nyatakan atau simpulkan pendapatan pemerintah stabil. Jadi inilah yang dinamakan how to lie with statistics. Kalau enggak kritis kita percaya aja kan? Tapi kalau kita kritis oh ini jaraknya misleading dengan yang ini kan? Memang harus hati-hati ya. Sampai sini ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke variasi cara pengumpulan data. Oke. Kalau enggak ada mungkin sudah siang sudah pada lapar pada lapar pada haus tapi kalau di rumah kan bisa sambil makan minum silakan kalau mau makan minum silakan saja enggak ketahuan kok dari sini sekarang kita masuk ke yang namanya variasi cara pengumpulan data otak samping. Jadi tadi sudah disinggung bahwa cara pengumpulan data itu ada dua pertama lewat observasi dan XP 3-band. Kalau observasi atau pengamatan kalau pengamatan itu berarti mengamati dan mengukur tanpa melakukan usaha untuk memodifikasi subjek yang dipelajari. Itu namanya observasi. Sekedar mengamati dan mengukur. Kalau eksperimen itu kita kasih treatment kita kasih treatment tertentu terhadap subjek yang kita geliti. Ini namanya eksperimen. seperti tadi di eksperimen di biologi misalkan tanaman. Jadi tanaman ini ada yang misalkan ini plot ada dua plot tanaman katakanlah A B yang ini dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan yang di sini dikasih air dikasih pupuk kemudian dikasih pencahayaan yang diatur sedemikian rupa. Kemudian hasilnya dibandingkan antara A dengan B itu. Mana yang lebih bagus? A atau B? nah ini yang dimaksud dengan eksperimen. Jadi kita modify di sini kita modify yang B itu dengan kita kasih air yang jumlahnya terukur pupuk yang terukur pencahayaan yang terukur. Nah hasilnya bagaimana? Apakah lebih bagus dibandingkan A yang didiamkan saja? itu namanya eksperimen ya. Nah kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu terbagi dua. Ada yang probability sampling ada yang non-probability sampling. Jadi kalau probability artinya apa? Pengambilan sampelnya itu mengikuti bahwa setiap anggota yang ada di populasi itu punya probabilitas tertentu untuk dijadikan sampel. Nah kalau yang di sini anggota yang ada di populasi itu tidak ada probabilitasnya untuk dijadikan sampel. Nah yang pertama untuk yang probability sampling itu adalah simple random sampling. Artinya apa? Setiap anggota yang ada di yang dijadikan populasi yang akan kita ambil samplingnya itu punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Maka dikatakan simple random sampel. Kemudian ada systematic stratify multi-stage dan cluster. Nah yang non-probability itu ada kuota jadi pengambilan sampelnya sudah ditentukan kuotanya berapa. Kemudian sampling convenient sampling itu cari gampangnya saja. Sedangkan purposive sampling samplingnya dengan tujuan tertentu. Kemudian sampling jenuh itu sampai mendekati populasi sepanjang populasinya kecil. Kemudian snowball sampling samplingnya itu adalah makin lama makin membesar. Dari satu kemudian nambah dua kemudian nambah empat dan seterusnya. jadi tidak ada peluang kita tidak tahu peluang member di populasi itu berapa peluangnya untuk dapat dijadikan sampling di sini enggak kalau di sini. Kalau di sini ada kita bisa tahu peluangnya berapa. Nah di sini yang penting adalah pengertian representatif jadi sampel itu harus representatif menggambarkan keadaan populasi. Jadi dalam statistik ada ketentuan semakin banyak sampel maka semakin representatif. Jadi kalau populasinya 100 diambil 1 masih kurang representatif tapi kalau diambil 2 3 4 5 atau diambil sampai 50 nah itu representatifnya makin tinggi kan kalau diambil 50 kenapa? Karena udah 50% atau setengahnya kan itu maksud dari semakin banyak sampel semakin representatif. Sama simple random sampel simple random sampel artinya punya peluang yang sama untuk dipilih dalam untuk dipilih dijadikan sebagai sampel. contoh yang gampang adalah simple random sampling itu pakai flipping coin. Jadi kalau dilempar coin itu bisa dapatnya head bisa dapat tail. Jadi kalau selain kepala jadi kalau coin itu biasanya ada kepala ada selain kepala itu selain kepala namanya tail. Ini karena ini coin itu kan dua sisi mata uang berarti peluangnya sama yaitu peluangnya berapa satu setengah ini peluangnya satu setengah kalau di jumlah jadi berapa jadi satu oke ini random sampling dan probability samplingnya jadi kalau random sampling equal chain punya peluang yang sama yaitu tadi seperti itu satu setengah coin satu setengah kalau probability 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 nya diketahui berapa probability untuk dapat dibeli sebagai sampel tetapi tidak tidak harus sama kalau disini kan sama equal kalau disini enggak random sampling itu bisa dilakukan secara pakai komputer contoh yang gampang adalah pakai ini Excel jadi misalkan kita gunakan fungsi rent between jadi kita ingin mencari 5 mahasiswa dari 29 mahasiswa yaudah aja kita bikin rent between 129 nah ini rumus disini itu pakai rumus yang ini ya kita tentukan aja 1 2 3 4 5 nah ketemu dengan rent between ketemu nomor absen 7 13 27 24 20 ini artinya kita pilih secara random nah semua anggota disini punya peluang yang sama yaitu peluangnya berapa 1 per 29 kan kenapa karena jumlahnya 29 mahasiswa sekarang systematic sampling kalau systematic sampling artinya apa jadi pertama unsur pertama itu dipilih secara random nah jadi ini yang pertama ya ini pertama dipilih secara random nah misalkan ketemu ini nomor urut 7 nah sekarang kita tentukan systematicnya dimana systematic adalah setelah 7 kita tambah kelipatan atau interval 10 berarti setelah 7 yang random ini kita pilih nomor berikutnya yaitu interval ke 10 berarti setelah 7 ke 17 berikutnya ke 27 berikutnya ke 37 nah ini yang didampakan dengan systematic sampling nah ini contoh yang convenient sampling jadi jadi cari mudahnya cari mudahnya easy to get misalkan ini digambarkan orang lagi lewat ditanyain hey do you believe in the death penalty ditanyain setuju apa enggak atau percaya atau tidak nah ini convenient tentunya ini enggak kurang bagus ya kenapa karena bukan probability sampling ini adalah snowball ini juga non probability sampling jadi mulai dari yang kecil jadi yang kecil jadi misalkan A pertama A ditanyain sebagai respondent kemudian setelah selesai kita tanya A kamu punya temen lain enggak yang bisa dijadikan respondent oh bilang saya punya B saya punya C kemudian kita datengin B setelah dijadikan respondent kita tanya lagi kamu punya temen enggak yang bisa dijadikan respondent saya punya D punya E dan punya F begitu juga dengan C jadi seterusnya sehingga dikatakan makin lama makin membesar seperti bola salju nah berikutnya yang probability sampling adalah stratified sampling jadi kalau stratified sampling itu populasinya dibagi dalam dua kategori sorry dalam beberapa kategori yang sama punya karakteristik yang sama setelah dibagi jadi strata karakteristik yang sama maka dari kelompok yang tadi itu dipilih secara random untuk dijadikan sebagai sampel contohnya disini ada populasi dibagi dua populasi dibagi dua strata strata perempuan dan strata laki-laki nah dari perempuan dipilih yang ini sebagai sampel yang laki-laki dipilih yang ini sebagai sampel nah ini namanya stratified sampling contoh lain ini jadi ini adalah ada apa hewan ya hewan dan tumbuhan ya populasinya hewan dan tumbuhan kemudian kita bagi menjadi tiga strata strata serangga strata ikan dan strata tanaman ya jadi kalau tadi masih bervariasi populasinya sekarang populasinya sudah dibagi dalam karakteristik yang sama nah dari strata-strata ini kita pilih yang dijadikan sampel jadi dari strata ini kita pilih yang kita ambil jadikan sampel contohnya disini kupu-kupu kita jadikan sampel ikan bawal ini ya kita jadikan sampel kemudian apa ini bunga ya tanaman bunga kita jadikan sampel nah ini adalah contoh stratified sampling contoh lain ini ya dari apa dari daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ya ini kalau nggak salah ini kita bagi dalam beberapa strata ya misalkan strata satu wilayah dengan lokasi di dataran tinggi dan memiliki daerah hutan perkebunan yang luas strata dua daerah pantai dengan sawah yang cukup dominan strata tiga wilayah yang memiliki vegetasi hutan atau kebun yang luas dan strata empat wilayah perkotaan ini namanya stratified sampling kalau cluster cluster sampling itu biasanya wilayah ya atau geografi jadi populasi yang ada di populasi yang ada di wilayah atau geografi tertentu yang istilahnya heterogen itu kita bagi dalam cluster-cluster yang punya variasi yang sama dengan populasinya jadi disini misalkan suatu daerah misalkan katakanlah suatu daerah itu punya dibagi dalam RW1 ya atau katakanlah kecamatan ya kecamatan 1 kecamatan 2 sampai 32 kecamatan dari 32 kecamatan ini dipilih secara random 3 kecamatan yaitu kecamatan 5 kecamatan 28 kecamatan 16 nah kemudian semua anggota populasi yang ada di kecamatan 5 28 dan 16 itu dijadikan sebagai sampel penelitian nah ini kata kuncinya disini all ya semuanya itu dijadikan kata apa dijadikan sampel penelitian jadi ini nah ini penting nih cluster memiliki karakteristik variasi yang sama dengan populasi ini juga contoh lainnya jadi ada populasi daerah kemudian diambil secara random misalkan daerah A C D F dan G nah kemudian kalau sebenarnya ini semuanya ya semua anggota disini dipilih sebagai apa sebagai sampel ya sebenarnya bukan bukan random lagi disini sebetulnya sebetulnya disini adalah all ya kalau yang tadi disini ya ini kan all member nah kalau sekarang yang terakhir adalah multi-state random sampling kalau multi-state random sampling itu secara bertahap ya beberapa tahap dalam pengambilan sampelnya contohnya adalah survei unit rumah tangga di Jakarta jadi pertama kita mulai misalkan dari kelurahan setelah kelurahan dipilih kemudian kelurahan kan terdiri dari beberapa RW dipilih beberapa RW RW terdiri dari beberapa RT dipilih beberapa RT kemudian dari beberapa RT dipilih beberapa unit rumah tangga nah ini yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian oke itu kira-kira apa apa ya variasi dalam pengumpulan data atau sampling jadi bisa random sorry bisa probability sampling maupun non-probability sampling oke sampai sini ada pertanyaan silahkan selamat menikmati Oke, Pak sedang lagi sedang makan siang ini Pak izin bertanya silahkan yang untuk cara pengumpulan data yang menggunakan sampel non-probe non-probebilitas itu untuk apa untuk kegiatan seperti apa Pak yang cocok untuk itu pakai non-probebilitas itu Pak pengumpulan data data apa gitu Pak jadi itu jadi memang jawabnya agak susah ya jadi itu semuanya bisa aja cocok ya jadi semua penelitian itu bisa menggunakan semua metode yang tadi ya jadi jadi hanya memang pilihannya adalah tingkat ini apa kita harus lihat kita harus lihat dalam penelitian itu kan kita harus tahu dulu tujuan penelitian kan tujuan penelitiannya seperti apa kemudian data yang dibutuhkan seperti apa nah dari data yang dibutuhkan seperti apa itu kita bisa lihat populasinya kan populasinya kemudian dari populasi itu kalau kita gunakan metode probability sampling maupun non-probability sampling itu kan ada konsekuensi margin of errornya ya ada kesalahan dalam pengambilannya tentunya semuanya itu dibalikan dikembalikan lagi dengan ininya apa mampu gak kita laksanakan ya jadi kembali lagi kepada ini unsur waktu biaya dan kemampuan kita jadi idealnya misalkan harus seperti misalkan harus idealnya itu menggunakan apa cluster ya cluster sampling tapi mungkin kalau pakai cluster sampling waktunya lebih lama biaya nya lebih banyak ataupun kemampuan kita itu terbatas sehingga kita tidak bisa melakukan cluster sampling ya mungkin kita gunakan saja convenience sampling jadi memang untuk menentukan varian sampling yang harus kita pilih itu gak mudah ya jadi memang harus kita lihat secara keseluruhan tujuan penelitian kemudian ketersediaan datanya kalau data sekunder tidak ada kita mau mengumpulkan data primer kemudian harus kita lihat populasinya seperti apa besar atau tidak heterogen atau tidak kemudian cara pengumpulannya kalau kita menggunakan cara pengumpulan ini kira-kira waktunya cukup biayanya mencukupi atau tidak kemudian kita bisa gak punya kemampuan untuk mengolah data tersebut itu memang pertimbangan-pertimbangan yang harus kita berpikirkan dalam menentukan metode pengumpulan data bagaimana Iqbal baik Pak terima kasih Pak ada lagi Pak izin bertanya ya silahkan Pak yang saya mau tanya yang systematic sampling itu tadi itu kan caranya yang pertama itu dia menentukan sampel pertama secara acak lalu selanjutnya diambil berdasarkan interval tertentu nah untuk interval tertentunya itu apakah terserah si peneliti atau emang atau emang ada perhitungan kenapa Pak? jadi pertanyaannya tentang stratify ya? sistematik? sistematik Pak nah itu intervalnya itu yang nentuin apa ada perhitungan apa terserah yang ngambil sampel Pak menentukan intervalnya itu ya jadi kalau systematic sampling itu memang kita harus tahu kan populasinya berapa ya jadi jangan sampai kita ngambil intervalnya kegedean tapi populasinya sedikit sehingga sampel yang kepilih pun jadi sedikit jadi memang kita harus lihat ya kira-kira jumlah sampelnya itu berapa sih ada berapa apakah jutaan anggota anggota dari populasi ya apakah sampai jutaan ratusan ribu puluhan ribu ribuan ratusan atau puluhan nah itu akan menentukan ini nyapanya intervalnya tadi kelipatannya tadi tentunya kita jadi kan tadi gini ya jadi kita pertama harus tentukan margin of error nah dari margin of error itu ketemu n sampelnya jumlah sampelnya dari jumlah sampelnya itu kita tentukan cara mengambilnya kan nah cara mengambilnya dengan systematic sampling nah pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah populasinya kan nah kalau n nya misalkan katakanlah n nya kita butuh 100 nah berarti kalau kelipatan 10 minimal populasinya ada berapa itu berarti kan harus minimal harus ada 10 kalinya kan populasinya kan jadi minimal populasinya itu punya anggota berapa seribu kan supaya bisa kita dapat 100 dengan interval 10 kan mungkin harus lebih kan kenapa karena kita tadi untuk yang pertamanya kan harus random kan misalkan dari 1 ke 10 itu kita harus random pilih nomor startnya nomor berapa kemudian kita kelipatan 10 nah jadi pertama memang tentukan margin of error tentukan n sampelnya berapa kemudian kita lihat jumlah populasinya itu berapa baru kita tentukan interval atau kelipatannya itu berapa agar bisa terpenuhi 10 sampelnya oke ya gimana terima kasih pak oke ada lagi siapa ini silahkan masih bingung pak yang antara certified sampling sama yang cluster sampling untuk serata sama clusternya itu yang beda ini gimana pak masih bingung jadi kalau yang cluster jadi cluster itu kita startnya adalah dari populasi yang bervariasi ya jadi ini kita lihat populasinya ada variasi ikan ada variasi serangga ada variasi tumbuhan oke nah kemudian populasi ini kita pecah menjadi strata populasi yang homogen atau punya karakteristik yang sama ya oke jadi saya saya ulangi populasi yang tadi bervariasi heterogen kita pecah menjadi tiga strata populasi yang homogen atau punya karakteristik yang sama serangga ikan dan tumbuhan kemudian dari populasi yang ini kita pilih kupu-kupu dijadikan sampel ikan bawal dijadikan sampel dan tumbuhan bunga kita dijadikan sampel jadi dari variasi yang heterogen ke variasi yang homogen kemudian kita pilih ini yang stratify nah kalau yang klaster perhatikan ini satu daerah populasi kita bagi ke dalam beberapa daerah yang kecil hanya variasinya enggak berubah jadi kalau tadi di sini kumpulan ikan kumpulan serangga kumpulan tumbuhan maka yang di satu dua sampai dengan tiga dua itu ada ikan ada serangga ada tumbuhan itu yang membedakan antara cluster dengan stratify jadi kalau stratify di homogen kan kalau cluster enggak hanya dibagi dalam beberapa daerah tapi heterogen tetap setelah itu dipilih secara acak dari clustering yang ini misalkan tiga yaitu lima dua lapan dan enam belas nah kemudian semua anggota yang di sini baik serangga maupun tumbuhan maupun ikan itu dipilih sebagai sampel jadi bedanya ini variasi di sini kalau cluster variasinya tetap dipertahankan kalau di stratify itu dicari populasinya dibagi dalam variasi yang cenderung homogen contohnya di sini serangga ikan tumbuhan itu beda antara stratify dan clustering bagaimana bisa dimengerti atau tidak ya Pak bisa terima kasih oke oke ada lagi oke masih ada lagi kah pertanyaan oke oke ini mungkin masih pertemuan pertama ya masih pertemuan pertama kita masih bicara tentang teori-teori ya teori nanti berikutnya kita akan lebih banyak perhitungan perhitungan oke karena sudah tidak ada pertanyaan lagi maka kita cukupkan pertemuan kita lewat zoom ini mohon maaf mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya kemudian kalau ada kalau ada dari apa suara saya yang tidak terdengar tolong nanti diberitahu ya untuk berikutnya ya karena memang kadang-kadang di sini koneksinya unstable sehingga kadang-kadang terputus suara saya itu tolong diberitahu sehingga saya bisa mengulangi bagian-bagian yang tidak terdengar ya atau bagian yang terpotong oke itu saja terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak saya tutup ya ininya zoomnya baik Pak terima kasih banyak